Beginilah suasana buka puasa pawadahan untuk diang Tanjung bersama anak Panti Asuhan Husnul Huluk Maburai. Kegiatan kali ini merupakan aksi lain yang dilakukan pawadahan untuk diang Tanjung selama bulan Ramadan. Dalam bakti sosial ini diserahkan bantuan sembako kepada pengurus Panti Asuhan. Bantuan sembako berisi tepung, gula pasir, teh, minyak goreng, dan mie instan. Serta turut pula diserahkan uang santunan untuk Panti Asuhan. Salah seorang panitia pelaksana, Gusti Raji Dinor mengatakan, bakti sosial ini sebagai bentuk menghidupkan bulan Ramadan dan mempererat tali ukuah islamia antara kaum muslimin. Menyemarkan bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh dan selanjutnya menghidupkan sifat kedermawanan sebagai salah satu sunnah pasukah sholong. Dan yang terakhir yaitu mempererat tali selatu rahmi kepada sesama. Yang terpenting adalah tali selatu rahmi kepada anak-anak Panti Asuhan yang ada di sini. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan merupakan agenda tahunan di bulan Ramadan. Dengan didukung dari instansi terkait dan perusahaan di Tabalong. Bantuan pun tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga makanan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.